Intro Hai semuanya, kali ini kita akan sama-sama belajar membuat sajian cookies yaitu kastengal Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk cookies kastengal kita kali ini yaitu 350 gram tepung protein rendah Kemudian saya punya keju yang sudah saya parut sebanyak 250 gram Bebas ya, kalau kalian mau pakai keju tua edam atau parmesan dan gouda atau cheddar apa aja boleh terserah Bebas ya Kemudian disini saya punya margarin sebanyak 300 gram Lalu ada tepung maizena 70 gram Setengah sendok teh baking powder 2 sendok makan susu bubuk Dan yang terakhir untuk toppingnya saya punya keju parut secukupnya Oke langsung aja kita akan mix margarinnya dengan kejunya terlebih dahulu Tuang semua margarinnya Oke cukup seperti ini sebentar aja Lalu tuang semua keju yang sudah kita parut tadi Oke sudah seperti ini kita akan masukkan semua tepungnya Kita akan mix dengan menggunakan spatula kayu seperti ini ya Sampai semua adonan menyatu dan sudah bisa dipulung Nah tadi setelah dari mixer kita campur dengan menggunakan spatula kayu Nah untuk finishingnya saya menggunakan tangan supaya bisa memastikan semua bahan kecampur dengan baik ya Kita uleni seperti ini Nanti terakhir kalau dia sudah bisa dipulung berarti sudah selesai Nah terus kalau misalnya adonan ini kan saya nggak kasih gula ya Karena memang saya mau nonjolin rasa kejunya Tapi ada buat beberapa orang yang pengen nggak terlampau suka asin banget untuk menetralisir Boleh dikasih gula halus sedikit aja 50 gram cukup Ya supaya ada penawar asin dari kejunya Terus kenapa sih adonan ini nggak pakai kuning telur Karena saya mau teksturnya nanti hasil akhir dari kastengel kita pengen yang renyah Yang garing-garing gitu Jadi saya nggak kasih kuning telur Tapi kalau teman-teman pengen dikasih kuning telur Untuk adonan tepung 350 gram tadi Kalian bisa tambahkan 2 kuning telur Lalu untuk margarin tadi Kalau teman-teman juga suka pakai butter Full butter silahkan ya Kalau budgetnya cukup Tapi kalau margarin seperti ini juga udah enak banget kok Nggak kalah dengan cookies-cookies yang dijual Nah ini udah cukup baik Kita bisa tes nanti kalau udah bisa dipulung Terus nggak ada yang lengket lagi di pinggir-pinggir loyangnya Atau bisa coba cek Nah kalau sudah bisa dipulung seperti ini Nih Bisa dipulung berarti udah Kita akan cetak Kalian bisa cetak sesuai dengan selera masing-masing Kebetulan disini saya punya cetakan kastengel yang seperti ini oval Ya biar cepat Atau nggak punya cetakan Bukan berarti nggak jadi dong bikin kastengelnya Kita bisa juga uleni dia di meja Kemudian kita sesuaikan ketebalannya Lalu kita potong-potong pakai pisau aja Jadi ya potong-potong persegi panjang Oke Kita anggulah Yang disini saya pakai bantuan spatula Yang sudah seperti ini Kita rapi-rapi minat ini Kita susun jalan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!